Terima kasih. Pada saat itu kami sebetulnya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk menggali sejarah kampung. Ibu-ibu nama saya Niko, ayah dan mbak Ade, tiga teman-teman lain, Mbak Ade, 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 Mbak Ade. Ibu-ibu cuci baju, kayak gitu. Terus sekarang udah nggak ada. Itu ternyata ada juga di tukangan cerita tentang itu. Kemudian kita kemarin bertanya kepada bapak-bapak yang ada, kalau kampung ini pengen menjadi tempat belajar bagi orang lain, bagi orang di luar kampung ini, dan ada identitas yang pingin kita perkenalkan kepada orang di luar. Jadi kita bikin aja pelang empat itu. Pelang yang, apa, pelang itu bukan teks ya, maksudnya bukan kalimat, tapi bisa simbol. Simbol yang bisa nanti bercerita. Nah, kalau nanti kita udah bikin pelang, maka pelang itu akan, rencananya akan kita pasang di tempat-tempat yang sudah kita putuskan itu. Kemudian hari minggu, kita jadikan hari, atau jam belajar codo. Jam belajar Jogoyudan tuh kemarin kita jadwalkan jam 3 sampai jam 5 hari minggu. Jam belajar di tukangan dari jam 1 sampai jam 3. Kami merasa itu menjadi penting hari ini supaya orang-orang yang berkepentingan, tidak sembarangan atau tidak senyum-senyum membuat kebijakan tentang sebuah kampung. Mereka sebelum melakukan apapun di sebuah kampung, dia harus mendengarkan kebijakan. Jogoyudan tuh kemarin kita jadwalkan jam 3 sampai jam 5 hari minggu. Jogoyudan tuh kemarin kita jadwalkan jam 3 hari minggu. Jogoyudan tuh kemarin kita jadwalkan jam 3 hari minggu. Belajar sama-sama, belajar sama-sama, kerjasama-sama, kerjasama-sama. Bertanya sama-sama Bertanya sama-sama Kerjasama-sama Semua orang itu ku Alam raya sekolahku Sejahteralah bangsa ku Semua orang itu ku Alam raya sekolahku Sejahteralah bangsa ku Belajar sama-sama Belajar sama-sama Kerjasama-sama Terima kasih telah menonton